Banyu Urip orang-orang mengatakan Banyu Urip sini ya jadi disini itu ada sebuah sumber sumber itu apa sumber air gitu loh sumber mata air yang dulu itu sempat menenggelamkan beberapa desa akhirnya panik orang-orang itu ceritanya dulu itu ceritanya itu sumber airnya itu ditutup pakai ijuk pakai duk ngerti ya duk itu ya yang buat sapu itu loh terus akhirnya bisa mampet kita akan melihat sumbernya ini ada kalenan ini kalenan ini nah ini ada kalenan kalen air dulu dulu itu ceritanya itu bikin kampung itu kebajiran terus tenggelam sampai itu kan dulu bawah itu kan kampung-kampung namanya itu meragel atau apa gitu dulu itu sering tenggelam gara-gara air sini tuh begitu derasnya terus sama penduduk ditutup menggunakan ijuk menggunakan duk itu loh yang buat sapu itu terus bisa mampet airnya ini jadi hanya sumberan dari sini tuh bisa menenggelamkan kampung oh ini ya sumbernya ya jadi Banyu Urib itu disini ya orang-orang mengatakan Banyu Urib itu ada warga sedang ngemak jagung itu warga yang ngemak jagung oh ini ternyata ini Banyu Urib ini Mas Banyu Urib Mas ternyata jadi hanya sumberan kecil ini bisa menenggelamkan kampung ceritanya gitu terus enggak berhenti-berhenti disumpeli pakai ijuk dulu pakai duk itu ini ini loh kecil disini sebenarnya ini ya kecil sumberannya ini ini yang dinamakan Banyu Urib ini berada di Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan itu pohonnya akarnya bagus iya pohonnya itu akarnya mantep ini bisa terkata-kata gitu loh Hai kiri pular ya Iya ini ya ini ada pohon apa sini ini apa ya Hai apa saya lupa punya bukan kecacil ya bukan ini yang namanya pohon gempol ini ini ada pohon gempol di atasnya kalau yang satunya itu kecacil ini Mas Goston ini Banyu Urib ternyata di sini ini iwak-iwaknya juga banyak ini ya itu banyak iwak-iwak yang tinggi pencolot pencolot banyunya juga bau peningan jodoh dulu tuh ini ya banyunya baju dulu mengalir dengan jernih sekali dengan gempericiknya ini Mas Goston coba menggunakan airnya seger mas ya seger rauk seger sekali airnya jadi mengalirnya kecil ini sekarang kecil gini kalau dulu itu ceritanya besar besar-besar disumpet pakai disumpet apa disumpel Mas di sumpet pakai itu jenisnya ya kalau dulu mengkatanya sempat menenggelamkan kampung bukan kampung-kampung ragu 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 sayangnya saya nggak ketemu orang ragu ini dan ini ya yang dinamakan banyuret seger mas ya soger jadi ini yang asli yang pohonnya yang asli yang itu sudah baru ini ini baru ini ini ada iwak-iwak gede mas kecil hatinya mas bunyi kerucu-kerucu ada iwak gede mas jadi ada pohon gempol sama pohon kecacil Banyu Urib kalau di sekitar Banyu Urib ini ini hutan persil sekarang sudah ditanami sama orang-orang kampung jadi persil ini punya perhutani dan di lokasi ini memang dulu kabarnya itu disitu ada perkampungan karena kan orang dulu itu kalau bertempat itu biasanya mendekati air ya itu dulu itu perkampungan kabarnya seperti itu kemudian disini air yang sangat besar jadi ini ya yang kampung apa Banyu Urib ya Banyu Urib bukan kampung ya Banyu Urib kalau kampung matikan di sebelah sana Banyu Urib bulunya ini airnya sampai muncrat pro waktu zaman penjajan tuh ya ini cerita ya cerita ya konon ya konon ya disumpel pakai apa itu yang buat sapu itu saputua sapuduk sapuduk ya itu saja yang saya yang saya dengar dari cerita warga ya terus di sebelah sana itu kampung mati itu ceritanya bagaimana kalau kampung mati itu dulunya sana ya pindah yang ke kampung Hai kampung serut itu ya Kenapa gitu dulunya katanya ada semacam wabah-wabah penyakit di sini memang ai joroyo-royo disini perkampungannya dan sangat sunyi sekali ya sunyi sekali karena memang orangnya jauh dari perkampungan Oke kawan itu dulu penelusuran saya di Banyu Urib Banyu Urib sendiri Banyu itu hidup air Urib itu hidup artinya ya air untuk penghidupan atau air yang memang tidak pernah mati jadi mengalir terus makanya dinamaikan Banyu Urib sama orang orang sini terima kasih penelusuran hari ini cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh